Penyortiran dan pelipatan surat suara berupakan rangkaian yang harus dilakukan setelah surat suara tiba. Pada Kamis sore, surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin 27 Juni mendatang, telah selesai disortir dan sudah mulai proses pelipatan surat suara. Biasanya dalam pelipatan surat suara yang lazim dilakukan melibatkan masyarakat. Namun apa yang dilakukan oleh pihak KPUD Merangin kali ini berbeda. Karena pelipatan surat suara hanya dilakukan oleh pegawai internal KPUD Merangin. Menurut Ketua KPUD Merangin, KPUD sengaja tidak melibatkan pihak luar karena khawatir surat suara yang dilipat tidak rapi dan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jika dikerjakan oleh pegawai internal, diakini lebih rapi. Nah pertemuan begini, surat suara ini kan sangat sensitif ya. Kita khawatir ya nanti, kalau kita libatkan pihak-pihak luar, kita terutama terkait dengan kerapian ya, kerapian bekerja, kemudian keteritian, seperti itu kan.